Bahagia Pendekar Binal Jilid 15. Selama hidup ini dia berharap jangan lagi bertemu dengan Siow Hai Ji, dia lebih suka kepergok seratus setan iblis daripada bertemu dengan anak muda itu. Pandangan Sung Ing lantas beralih pada diri tip pengkoh, tanyanya, apakah kau tidak ingin pergi? Pengkoh menunduk bingung karena tidak tahu apa yang harus diucapkan. Dia maklum, apabila dirinya tetap tinggal di sini, tentu Sung Ing akan sanksi dan mengira dia merasa berat meninggalkan Siow Hai Ji. Akan tetapi kalau pergi, lalu mesti pergi kemana? Dunia seluas ini seolah-olah tiada tempat bernaung baginya. Apakah kau tidak ingin menemui Kang Giyok Lang? Tanya Sung Ing aku, aku, sukar bagi pengkoh untuk menjawabnya. Sebenarnya dia mengira dirinya pasti akan menjawab dengan tegas tidak mau bertemu lagi dengan pemuda tak berbudi itu, tapi entah mengapa, kata-kata itu sukar diucapkannya. Bila teringat kepada macam-macam tindak tanduk Kang Giyok Lang yang mengemaskan tapi juga menyenangkan, mana bisa dia dapat putus dengan anak muda itu? Selin dapat merabah hatinya, dengan tersenyum ia berkata pula, ku tahu kau pasti ingin menemuinya, sebab, saya umpama kau tidak lagi menyukai dia, masa kau tidak ingin menuntut balas padanya? Tapi, tapi aku tidak tahu kera bagaimana harus menuntut balas, kata pengkoh dengan menghela nafas. Kata-kata ini mestinya tidak ingin diucapkannya, tapi entah mengapa, akhirnya tercetus juga dari mulutnya. Aku mempunyai akal, kata sung ing akal apa tanya pengkoh. Tahukah sebab apa sekarang kau merasa susah? Soalnya kau merasa dia telah meninggalkanmu, kau merasa dirimu sama sekali tidak diperhatikan olehnya, makanya hatimu remuk redam, betul tidak? Pengkoh menunduk sedih dan tidak menjawab, sebab apa yang dikatakan so ing itu memang kena benar dilubuk hatinya. Nah, jika ingin menuntut balas, demikian kata so ing pula, maka kau harus membuat dia merasa kau sama sekali tidak memikirkan dia, jika sudah begini, ku jamin dia pasti akan mengeset di bawah kakimu dan goyang-goyang ekor untuk memohon belas kasihan. Sampai lama sekali pengkoh menunduk, setelah berpikir sekian lama, lambat laun matanya mulai bersinar. Nah, sekarang kau paham maksudku tidak tanya so ingat, aku paham, jawab pengkoh. Bagus, asalkan kau bertindak menurut petunjukku, ku jamin dia pasti akan mencarimu, apalagi dia sudah datang, maka tindalah waktunya bagimu melampiaskan dendamu. Ti pengkoh tertawa, tapi lantas berkata pula dengan gegetun, tapi aku, aku sekarang. Apakah kau merasa dirimu sekarang sebatang kera, tidak punya harta benda dan juga tiada sandaran sehingga hati rada takut, begitu? Pengkoh mengangguk dengan sedih. Tapi jangan kau lupa, kau ini anak perempuan yang cantik dan menggiurkan, usiamu masih muda dan inilah modal perempuan yang terbesar, Berdasarkan ini sudah cukup untuk mempermainkan lelaki di atas telapak tanganmu. Dengan modalmu ini, kemanapun kau pergi sudah cukup untuk berdikari. Akhirnya ti pengkoh mengangkat kepalanya, ucapnya dengan tersenyum, terima kasih ia pandang siao hai ji sekejap, seperti ingin omong apa-apa, tapi urung. Lalu ia menerobos pergi tanpa menoleh lagi melalui terowongan yang ditemukan oh yok so tadi. Mendadak siao hai ji bertepuk tangan dan berseru, bagus, sungguh bagus sekali. Tak tersangka kereno naso kita menghadapi kaum lelaki ternyata sehebat ini. Kukiraka sudah boleh mulai cari tempat untuk membuka kursus, Kuyakin dalam waktu singkat muridmu akan datang berbondong-bondong dan sekejap saja akan kaya mendadak. Soing tertawa, katanya, jangan khawatir, pasti takkan ku gunakan care ini untuk menghadapimu. Sekalipun kau pakai caramu ini juga tak mempanbagiku, jengek siao hai ji. Biarpun kau berpelukan dengan seratus lelaki dan berjumpalitan di depanku juga takkan ku peduli, apalagi marah. Kalau begitu, sekarang belum lagi aku berpelukan dengan seorang lelaki pun, apapula yang kau marahi? Sio hai ji melengat, segera ia meraung pula, kau telah mengenyahkan orang lain, kau sendiri mengapa tidak pergi? Pergi, mengapa aku harus pergi? Bukankah tempat ini sangat menyenangkan untuk istirahat? Oh, nonaku, ku mohon dengan sangat, sudilah kau pergi saja. Jika tidak, sebentar mungkin aku bisa gila lantaran tingkah polamu. Jika kau tidak senang melihat diriku, kenapa tidak kau sendiri saja yang pergi? Sio hai ji melenggong sejenak, akhirnya ia tergelak-gelak, katanya, Haha, bagus, bagus, budak cilik, aku benar-benar takluk padamu. Sejak dilahirkan hingga kini belum pernah ada seorang pun yang membuat marah padaku seperti ini, akhirnya aku ketemu batunya juga. Soing tidak pedulikan dia lagi, ia membungkus sisa makanan tadi dan bergumam, tempat ini sangat lembab, barang makanan yang tak tersimpan dengan baik mungkin akan bulukan dan membusuk. Umpama membusuk, memangnya kenapa, masa akan kau bawa keluar lagi kata Sio Hai Ji. Soing seperti tidak mendengar ucapan anak muda itu, ia bergumam pula, barang-barang ini masih bisa dimakan untuk beberapa hari lagi, harus disimpan supaya tidak membusuk. Sio Hai Ji tidak tahan, tanyanya, dimakan lagi beberapa hari? Memangnya kau ingin mengeram beberapa lagi di sini? Baru sekarang Soing menoleh, ucapnya dengan tertawa, apakah kau kirai Hoa Kiong Chu akan segera menemukan Hoa Bukoat? Sio Hai Ji terbelalak, mendadak ia mendekatkan wajahnya ke muka Soing dan menegas, jangan-jangan kau yang menyembunyikan Hoa Bukoat? Dia kan bukan anakku, masa bisa ku simpan dia dengan begitu saja? Tapi kau tahu dia berada di mana, bukan? Dari mana ku tahu? Bahwa kau tahu Ken Giyok Lang telah menipu aku, maka tentu kau pernah melihat Hoa Bukoat, betul tidak? Soing tidak menjawab, ia duduk berlipat kaki di atas batu, ia pandang Sio Hai Ji sejenak, Kemudian baru berkata dengan perlahan, betul, aku memang pernah melihat dia, aku pun tahu dia berada di mana sekarang Akan tetapi tak dapat ku katakan padamu Sio Hai Ji, meraung besar, mengapa tak dapat kau katakan pada aku? Sebab khawatir kau akan marah Marah? Mengapa aku harus marah? Kalau ku katakan, kau benar-benar takkan marah Ya, takkan marah Kalau marah Kalau marah, anggaplah aku ini setan belang, teriak Sio Hai Ji Tidak, tidak setuju Soing Mengjeleng Mengapa tidak setuju teriak Sio Hai Ji? Sebab kau takkan berubah menjadi setan Kero mendadak, bukan? Sungguh dong kol Sio Hai Ji tak terkatakan Ucapnya kemudian, baiklah, kalau ku marah Apapun yang kau perintahkan pasti akan ku lakukan Ucapanmu dapat dipercaya tidak? Seorang ksatria sejati, seorang lelaki tulen, masa ingkar janji terhadap budak cilik macam kau ini Baik, ku beritahu, saat ini Hoa Bukaat lagi pergi mencari Tisimlan Hah, mencari Tisimlan seru Sio Hai Ji Dari mana dia mengetahui tempat beradanya Tisimlan? Aku yang bilang padanya, jawab Soing baru sekarang Sio Hai Ji benar-benar terkejut Ucapnya, kau yang bilang padanya Dari mana kau tahu tempat beradanya Tisimlan? Kau kenal dia? Aku dan dia sudah mengangkat saudara, masa kau tidak tahu tutur Soing dengan tertawa Sio Hai Ji jadi melongo dan tidak dapat bersuara pula Bukankah sudah lama sekali kau tidak berjumpa dengan Tisimlan? Tanya Soing kemudian Ehem, Sio Hai Ji mengangguk Apakah kau tahu selama dua bulan ini Tisimlan selalu berada bersama Hoa Bukaat? Kembali Sio Hai Ji berteriak, mereka berada bersama selama dua bulan Huh, aku tidak percaya Tidak percaya, ya sudahlah, anggap saja aku berdusta padamu Ujar Soing dengan tak acuh Lalu ia membalik tubuh, membelakangi Sio Hai Ji dan tidak menggubrisnya lagi Cepat Sio Hai Ji memutar ke depan si Nona Ucapnya dengan tertawa Sekarang aku percaya Sudah tentu kejadian demikian kau takkan berdusta Aku cuma merasa rada heran saja Masih banyak sekali kejadian aneh di dunia Kata Soing kalau mereka berada bersama juga lebih baik Tadinya aku berkhawatir baginya Sekarang aku boleh merasa lega Kutahu Hoa Bukaat pasti akan memperlakukan dia dengan baik Soing berkedip-kedip, tanyanya kemudian Kau tidak marah? Marah? Mengapa aku harus marah? Berkilau sinar mati Soing, tapi ia lantas menunduk dan berkata Kenapa kau tidak tanya saat ini Tisimlan berada di mana? Toh takkan kau antar dia ke liang tikus sana ujar Sio Hai Ji tertawa Dia justru berada di sana Tutur Soing seketika lenyap tertawa Sio Hai Ji tadi Bahkan ia melonjak kaget dan meraung Kau budak mampus, mengapa kau antar dia ke sana? Dia kan kakak angkatku, justru ku antar dia ke tempat yang aman Di sana siapapun tak berani mengganggu dia Ujar Soing Sio Hai Ji berteriak gusar Tapi Hoa Bukaat mencarinya ke sana Mana tikus raksasa itu mau melepaskan Bukaat? Bu, bukankah kau ini sengaja ingin membuat celaka dia? Aku, saking gusarnya ia tidak sanggup melanjutkan ucapannya Ia pegang tangan Soing dan meraung pula Kalau tidak ku hajar adat padamu Sungguh penasaran mereka Masakah sudah lupa, memangnya seorang lelaki sejati Meski ingkar janji pada seorang budak kecil begini? Kembali si Hoa Hai Ji melengat Akhirnya ia lepaskan tangan Soing dan cuma banting-banting kakian mendongkol Sebenarnya kau pun tidak perlu cemas Hoa Bukaat tak akan mati Pula, dia akan berkeras hendak membunuhmu Jelas dia bukan kawanmu Jika dia tidak dapat datang Kan tidak perlukah sedih baginya? Si Hoa Hai Ji mengetok kepalanya sendiri dan berteriak Apakah kau kira tidakkanmu telah membantuku? Kau kira aku akan gembira bila dia mati? Terus terangku katakan Apabila dia benar-benar terbunuh oleh Gui Bu Geh Maka aku, aku akan Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar seorang berteriak di luar sana Si Hoa Hai Ji, kau berada di dalam situ? Dapatlah kau dengar suaraku? Jelas itulah suara Hoa Bukaat Keruan Si Hoa Hai Ji dan Soing sama melengat Hoa Bukaat mengapa sudah datang, bahkan sedemikian cepat datangnya Soing pegang tangan Si Hoa Hai Ji dengan erat Ucapnya dengan suara gemetar, ku mohon dengan sangat, janganlah menjawabnya, supaya dia mengirakah sudah pergi dari sini Belum habis ucapannya Si Hoa Hai Ji telah mengibaskan tangannya sambil berteriak, Hoa Bukaat, aku berada di sini Kau tidak apa-apa bukan tanya Bukaat Aku baik-baik saja, jawab Si Hoa Hai Ji Julurkan seutas tambang, segera aku dapat naik Selang tak lama terlihat kepala Bukaat menongol di mulut gua dengan wajahnya yang gembira dan simpatik Tertawa Si Hoa Hai Ji juga tidak kurang riangnya, serunya, buset, selama dua bulan tak berjumpa, kita berdua tak berubah sama sekali Bukaat telah mengulurkan seutas tambang panjang, katanya, naiklah, tak dapat kulihat keadaanmu di bawah Melihat kelakuan kedua anak muda itu, sungguh hati Soing Heran tak terkatakan Betapapun juga sikap dan ucapan kedua orang ini tiada tanda-tanda bahwa mereka adalah musuh yang sebentar lagi akan duel mati-matian Sungguh sukar dipahami apa yang terjadi sebenarnya antara kedua anak muda itu Setelah ujung tambang dapat diraih dengan tangan, segera Si Hoa Hai Ji melompat ke atas Tapi segera ia lompat turun pula dan berkata dengan menarik muka, Budak Si So, sekarang apakah tidak mau pergi? Pergilah, silakan pergilah sendiri, aku tidak ingin menyaksikan keadaanmu setelah dibunuh orang Jawab Soing sambil menunduk Kau tidak ingin melihat, sengaja inginku perlihatkan padamu Kau tidak mau pergi, justru ku ingin kau pergi Coba apa dayamu bisa melawanku Si Hoa Ji merong sambil mendekati si nona Kau, kau berani, ucap Soing sambil menyurut mundur Meski air mukanya berlagak sangat gusar, tapi dalam hati sebenarnya senang tidak kepalang Sebab ia tahu, kini tangannya sudah mulai dapat merabah hati Si Hoa Ji Bahkan, cepat atau lambat, akhirnya hati anak muda itu pasti dapat diraihnya Dengan sebelah tangan mengempit Soing, Si Hoa Ji terus merambat ke atas dengan bantuan tambang panjang itu Hanya sekejap saja ia sudah berada di luar gua Sementara itu Bu Koat tak lagi berada di mulut gua Dia tampak berdiri lurus di samping Kiao Goat Kiong Chu Air mukanya tampak rada pucat dan kaku tanpa emosi Bagi Bu Koat, Kiao Goat Kiong Chu bukan cuma gurunya yang kering, bahkan juga orang tuanya Sejak kecil belum pernah dilihatnya wajah Sang Guru menampilkan secercah senyuman Selama itu pun ia tidak berani semigrono di depan Kiao Goat Kiong Chu Sebab hatinya tidak cuma hormat dan terima kasih padanya, bahkan juga rada-rada takut Sekarang, akhirnya Si Hoa Ji dapat melihat wajah asli Kiao Goat Kiong Chu Topeng yang menakutkan itu sudah dibukanya, namun air mukanya terlebih dingin daripada topengnya Siapapun tak mampu menemukan setitik tanda-tanda perasaan senang, marah, suka atau duka pada wajahnya Tampaknya biarpun dunia ini kiamat juga tak dipedulikannya Namun dia juga cantik luar biasa, kecantikan yang sukar dibayangkan, begitu cantiknya sehingga membuat orang yang memandangnya merasa risih sendiri Kecantikannya ini pada hakikatnya bukan cantiknya manusia, melainkan kecantikan malaikat dewata Sama sekali tak terduga oleh Si Hoa Ji bahwa perempuan yang pernah mengguncangkan dunia perselatan selama 2-30 tahun ini tampaknya masih semuda ini Lebih-lebih tak pernah terbayangkan perempuan yang cantik ini mempunyai wibawa sebesar ini, dapat membuat siapa yang memandangnya akan merasa segan sendiri Sampai-sampai Si Hoa Ji sendiri, meski cuma memandangnya sekejap saja, tapi terasa seram laksana orang mendadak melihat badan halus yang cantik di tengah malam senyap Betapa kesima Si Hoa Ji sehingga tidak diperhatikannya bahwa di samping Kiao Goat Kiong Chu terdapat pula Ti Simlan Sampai gemetar tubuh Ti Simlan saking senangnya ketika dilihatnya Si Hoa Ji melompat turun dari gua sana, tanpa terasa segera ia lari menyongsong Tapi baru 2-3 tindak, sekonyong-konyong ia berdiri mematung pula Hal ini terjadi bukan lantaran dilihatnya Sung In berada dalam rangkulan Si Hoa Ji, tapi disebabkan mendadak ia teringat pada Hoa Bu Koat Mana boleh terjadi begitu melihat Si Hoa Ji lantas Hoa Bu Koat ditinggalkannya Maka sekarang ia berdiri di tengah-tengah antara Si Hoa Ji dan Hoa Bu Koat Ia menjadi bingung apakah harus ke sana atau ke sini Sungguh runyam, dalam keadaan demikian ia berharap lebih baik dirinya tidak dilahirkan di dunia ini Dalam pada itu Si Hoa Ji juga telah melihatnya dan lagi menyapanya dengan tertawa Sudah lama tak berjumpa, baik-baikah kau Ti Simlan sama sekali tidak mendengarnya, tiba-tiba ia berpaling dan lari ke bawah pohon di sebelah sana Kebetulan pohon itu pun terletak di tengah-tengah antara Si Hoa Ji dan Hoa Bu Koat Sejak tadi Soe Ing selalu memperhatikan sikap Si Hoa Ji Dilihatnya anak muda itu masih tertawa-tawa atau lebih tepat dikatakan menyengir Waktu ia pandang Hoa Bu Koat, anak muda itu tetap menunduk tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekelilingnya Diam-diam Soe Ing menghela napas panjang Memang, melihat hubungan ketiga muda-mudi yang ruwet dan ajaib itu, apa yang dapat diperbuatnya selain menghela napas belaka? Malahan sekarang ia sendiri pun terlibat ke dalam pusaran asmara ini Ia merasa kekuatan pusaran ini sungguh teramat dasyat dan menakutkan seolah-olah dikemudikan oleh sebuah tangan iblis yang misterius Mereka berempat, kalau kurang bijaksana, bukan mustahil akan tenggelam semuanya terseret ke dalam pusaran air itu Dalam pada itu sorot metu Kiao Goat Kiong Chu yang dingin dan setajam sebelum itu lagi menatap Si Hoa Ji Si Hoa Ji menarik napas panjang-panjang, ia pun balas menatap I Hoa Kiong Chu Katanya dengan tersenyum, lumayan juga makanan yang kau antar tadi, cuma sayang tidak ada cabainya Lain kali bila engkau menjamu makan diriku, jangan kau lupa bahwa aku suka makan pedas Air muka Kiao Goat Kiong Chu tidak mengunjuk perasaan apa-apa Hoa Bu Kua terkejut dan angkat kepalanya, sungguh ia tak percaya bahwa di dunia ini ada orang berani bicara sedemikian terhadap Kiao Goat Kiong Chu Didengarnya Kiao Goat lagi berkata, bagus, sekali ini kalian telah pegang janji dengan tepat Biarpun aku suka kentut terhadap orang lain, tapi terhadap Hoa Bu Kua harus dikecualikan, ucap Si Hoa Ji dengan tertawa Sekarang akan ku beri tempo lagi tiga jam, dalam tiga jam ini boleh kau mengatur napas dan menghimpun tenaga Tapi dilarang meninggalkan tempat ini, kata Kiao Goat dengan dingin Si Hoa Ji berkeplok tertawa, ucapnya, haha, I Hoa Kiong Chu tetap I Hoa Kiong Chu, sedikit pun tidak sudi menarik keuntungan dari orang lain Kau tahu aku lelah, maka sengaja memberi waktu istirahat bagiku Kiao Goat Kiong Chu tidak menghiraukannya lagi, ia berpaling kesana dan berkata, kau ikut padaku, Bu Kuaat Aku ingin bicara sejenak dengan Hoa Bu Kuaat, boleh tidak seru Si Hoa Ji? Tidak boleh, jawab Kiao Goat ketus tanpa menoleh Mengapa tidak boleh teriak Si Hoa Ji? Memangnya kau khawatir ku katakan padanya bahwa Tong Sian Sing sama dengan engkau sendiri? Saat itu Hoa Bu Kuaat juga sudah berpaling kesana tanpa menoleh, tapi Si Hoa Ji dapat melihat tubuhnya bergetar ketika mendengar ucapannya ini Tertawalah Si Hoa Ji, ia puas karena maksudnya telah tercapai Dilihatnya Kiao Goat Kiong Chu mengajak Bu Kuaat ke bawah pohon di kejauhan sana, lalu berpaling dan seperti bicara apa-apa dengan Bu Kuaat Namun Bu Kuaat berdiri mungkur kesini Karena itulah sebegitu jauh Si Hoa Ji tidak dapat melihat bagaimana reaksinya Dengan sendirinya ia pun tidak dapat mendengar apa yang dipercakapkan mereka Terpaksa ia menghela nafas menyesal, gumamnya, seorang perempuan yang tidak bersuami hingga berumur tahun 1950-an tahun Andaikan sehat badaniahnya juga pasti akan sakit rohaniahnya Adalah aneh jika dia bisa normal seperti orang lain Waktu tiga jam tidaklah lama, hendaklah kau mengasuh sebaik-baiknya Kata Soing saat itu Seng Surya baru saja menongol, hari masih pagi Soing mengumpulkan daun-daun kering dan ditimbun di bawah pohon untuk tempat duduk Si Hoa Ji Caranya seperti seorang istri tercinta sedang mengatur tempat tidur bagi Seng Suami Ti Seng Lan berdiri di bawah pohon sana, air matanya berlinang-linang di kelopak matanya Tiba-tiba ia merasa hidupnya di dunia ini hanya berlebihan belaka Kalau tadi ia tidak jadi mendekati Si Hoa Ji, tentu saja sekarang ia lebih-lebih tidak dapat mendekati anak muda itu Tadi dia tidak kembali ke tempat Hoa Bu Koat sana, kini jadi lebih-lebih tak dapat kembali lagi ke sana Ia pun tahu, dalam keadaan demikian, baik Si Hoa Ji maupun Hoa Bu Koat pasti takkan mendekati dia I Hoa Kiong Chu telah merobek persahabatan antara kedua anak muda itu Jika tiada persahabatan antara mereka, maka nasib Ti Seng Lan jelas akan bertambah buruk dan mengenaskan Ia tahu paling baik baginya sekarang ialah menyingkir sejauhnya, makin jauh makin baik Maka segala apa yang terjadi tak bisa lagi dilihatnya Namun antara kedua orang yang dicintainya segera akan terjadi dual maut, masa dia tega tinggal pergi? Ti Seng Lan adalah gadis yang keras hati, dalam keadaan begini, betapapun ia tidak ingin mencucurkan air mata Tapi apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya sekarang mana bisa tidak membuatnya meneteskan air mata Angin meniup sepoi-sepoi, daun rontok berhamburan Ia berjongkok menjemput sehelai daun rontok itu, rasanya ia tidak ingin berbangkit lagi Dengan termangu-mangu dipandangnya butiran air mata sendiri yang menetes di atas daun kering yang kuping itu Dalam pada itu si Yau Hai Ji telah merebahkan dirinya di atas kasur daun kering yang dibuat soin tadi Jika ada orang lain lagi merasa tegang dan ada pula yang menderita batin Hanya si Yau Hai Ji saja yang tenang-tenang seperti tiada terjadi apa-apa Ia memejamkan matanya sambil menumpangkan sebelah kakinya di atas kaki yang lain Malahan mulutnya berdengung-dengung bernyanyi kecil lagi Soin berdiri di samping sambil memandanginya Sejenak kemudian, ia menghela nafas perlahan, lalu berkata Apakah sudah kau lihat Tisiman? Tidakkah kau lihat tadi aku telah menyapanya jawab si Yau Hai Ji Hanya cukup menyapa begitu saja? Mengapa tidak? Memangnya kau suruh aku menyembah padanya, begitu? Tapi, tapi dia sungguh harus dikasihani Mestinya kau dekati dia dan menghiburnya Mendadak si Yau Hai Ji membuka matanya dan mendolik Mengapa aku harus mendekat dan menghiburnya? Mengapa dia tidak kemari? Dalam keadaan demikian dia memang, memang serba susah Serba susah? Apakah kau tidak serba susah? Apalagi serba susahnya juga lantaran tindakannya sendiri Siapa suruh dia diam saja di sana dan tidak mau kesini? Kan kakinya tidak terpantek di sana? Suing terdiam sejenak, katanya kemudian Apakah kau lagi cemburu? Si Yau Hai Ji bergelak tertawa, katanya Mengapakah selalu mengira aku cemburu? Jika aku suka cemburu seperti kalian ini Mungkin sekarang aku sudah berubah menjadi ikan masak saus asam Suing menghela napas pula, katanya Jika kau tidak mau mendekatinya, biarlah aku saja yang ke sana Nanti dulu, seru Si Yau Hai Ji tiba-tiba Ada apa? Tanya Soing Tahukah kau ada semacam kepandayan Yakni melihat gerakan bibir seseorang Lantas diketahui apa yang sedang diucapkannya? Ya, itu namanya membaca kata-kata bibir Ada orang yang tidak paham seluk-beluk ilmu ini Lantas mengira kepandayan ini adalah apa yang disebut Ilmu mengirim gelombang suara dalam dongeng itu Apakah kau mehir membaca kata-kata bibir? Tidak, jawab Soing Ai Alangkah baiknya jika saat ini aku dapat membaca bibiri Hoa Kiong Chu Entah apa yang sedang dikatakannya kepada Hoa Bukoat? Sekalipun tak dapat mendengarnya, tentunya dapat kau bayangkan juga Apalagi yang dibicarakannya kalau bukan memberi petunjuk kepada Hoa Bukoat dengan kira bagaimana harus membunuhmu Si Yau Hai Ji termenung sejenak, ucapnya kemudian Ai, sungguh aneh Waktu aku berada di dalam gua, Hoa Bukoat berteriak memanggilku dan berbicara padaku dengan akrab Tapi setelah ku keluar, dia lantas tidak guberis padaku, bahkan memandang sekejap saja tidak Dengan sendirinya karena dia dilarang bicara denganmu oleh I Hoa Kiong Chu Mungkin dia khawatir kalau kalian bicara punya berbicara dan akhirnya dari lawan akan berubah menjadi kawan Masa Hoa Bukoat sendiri sama sekali tidak mempunyai pendirian? Bila kau dibesarkan di I Hoa Kiong, dan selalu berhadapan dengan I Hoa Kiong Chu Pasti juga kau akan kehilangan akal dan tiada pendirian Jika demikian, jadi Oke Jin Kok malah jauh lebih baik daripada I Hoa Kiong Yang berada di Oke Jin Kok paling tidak masih juga manusia Tapi yang hidup di I Hoa Kiong pada hakikatnya cuma setan, sekawanan mayat hidup Silakan kau mengasuh saja, ku pergi ke sana, segeraku kembali, kata Soe In dengan lembut Mengapa kau berkeras hendak ke sana, tanya Si Hoa Hai Ji dengan mendulik Aku sendiri juga susah, mengapa tidak kau temani aku di sini? Masa engkau tidak ingin tahu Kher bagaimana dia dan Bukoat dapat lolos dari liang tikus sana Ujar Soe In dengan tersenyum Butiran air metu di atas daun rontok itu sudah kering Namun air metu, Tisin Melan sendiri belum lagi kering Dilihatnya Soe In melangkah ke arahnya, sedapatnya ia bertahan agar air metu tidak menetes lagi Perlahan-lahan Soe In mendekatinya, tapi Tisin Melan sama sekali tidak angkat kepalanya Rambutnya terurai tertiup angin, sehelai daun rontok tepat jatuh di atas kepalanya Dengan perlahan Soe In pungut daun kering itu, ucapnya dengan halus Apakah kau marah padaku? Pertanyaan ini sesungguhnya tidak cerdik, soalnya dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya Tisin Melan juga tidak menjawab pertanyaan ini, sebab ia pun tidak tahu Kher bagaimana harus menjawabnya Bayangan mereka membujur panjang tersorot sinar seng surya Bayangan mereka seolah-olah tertumpuk menjadi satu, namun hati mereka entah berjarak betapa jauhnya Selang setian lama barulah Pisin Melan berdiri dengan perlahan, katanya kemudian Kutahu engkau pasti mengira aku dendam padamu lantaran kamu adalah sahabat Siow Hai Ji Tapi kau sengaja tidak mau berterus terang padaku, kau tahu di mana Siow Hai Ji berada Tapi kau suruh aku menunggumu di tempat yang lain Apakah betul kau tidak dendam padaku? Tanya Soe In menunduk Sim Melan tersenyum sedih, ucapnya, bila terjadi pada dua-tiga tahun lalu Mungkin sekali aku akan benci dan dendam kepadamu Tetapi sekarang, sekarang aku sudah tahu Apa yang diperbuat oleh seseorang belum pasti timbul atas kehendaknya sendiri Ada kalanya seorang memang tak dapat mengekang keinginan diri sendiri Lebih-lebih dalam hal cinta, seringkali timbul secara di luar kehendaknya sendiri Tapi aku, metu Soe In menjadi basah juga Kau tidak perlu menyesal Apabila aku tahu kau adalah sainganku, tentu aku pun takkan bicara secara terus terang padamu Soe In menghela nafas panjang, ia pegang tangan Ti Sim Melan Ucapnya dengan tersenyum haru, sungguh tak tersangka engkau adalah anak perempuan sebaik ini Yang ku harapkan sekarang sebenarnya adalah engkau bisa lebih kejam, lebih garang padaku Dengan demikian hatiku akan lebih terhibur Ti Sim Melan memandangnya lekat-lekat, katanya tiba-tiba Tapi apapun juga engkau takkan melepaskan si Yohai Ji bagiku, bukan? Pertanyaan ini boleh dikatakan sangat bodoh Entah mengapa dia bisa mengajukan pertanyaan sedemikian? Soe In juga menatapnya tajam-tajam Jawabnya, betul, takkan ku lepaskan dia bagimu Sebab kalau ku lepaskan dia, bisa jadi akan membuatmu terlebih serba susah Betul tidak? Kembali Ti Sim Melan menunduk Ucapan Soe In ini laksana jarum yang runcing tepat menusuk hatinya Sehingga dia tidak tahu apa pula yang harus diucapkannya Setelah daun rontok tadi diremasnya hingga hancur barulah dia berkata Sebenarnya tidak pantas ku tanyakan hal ini padamu Bisa jadi diriku sama sekali tidak terpikir oleh si Yohai Ji Mungkin hanya engkau saja yang sesuai baginya Kau salah ucap Soe In salah Ti Sim Melan menegas heran Ya, sebab si Yohai Ji tidak melupakan dirimu Jika dia benar-benar tidak pernah memperhatikan dirimu Tentu dia sudah mendekat ke sini Ti Sim Melan melengat, katanya Meng, mengapa engkau mengatakan hal ini padaku? Mengapa tidak kau biarkan persoalan ini lenyap dari hatiku? Mungkin disebabkan aku teramat ingin memiliki si Yohai Ji Makanya aku tidak ingin dia dendam padaku Kelak, aku ingin dia memilih sendiri Jika orang yang disuka dia adalah dirimu Sekalipun kubunuh kau juga tiada gunanya bagiku Makin tertunduk kepala Ti Sim Melan Dia coba meresapi suara Soe In Terasa penuh pahit getir hatinya Maklum, semakin bertentangalah perasaannya sekarang Dan juga semakin ruwet, diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri Andaikan yang dipilih si Yohai Ji adalah diriku Apakah aku benar-benar akan bergembira? Siapapun tak tahu jawaban soal ini Bahkan dia sendiri pun tak tahu Tiba-tiba Soe In tertawa Katanya pula, apakah kamu telah bertemu dengan ayah angkatku? Bukankah tampangnya sangat menakutkan? Aku tidak bertemu dengan dia, jawab Sim Melan Tentu saja Soe In melengah heran Sebab apa? Memangnya kau tidak pergi ke tempat yang kusebutkan